Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mata kuliah manajemen produksi dan risiko operasi mari kita akan membahas metode penugasan atau assessment metode contoh seorang pelatih berenang memiliki 4 orang berenang disini kalau kita lihat disini yang diterjunkan lomba 400 meter gaya ganti persoangan semua perenang dapat berenang dalam setiap daya waktu dalam detik yang dibutuhkan perenang dengan gaya yang ditentukan tampak pada tabel berikut tentukan alokasi gaya yang harus diberikan pelatih pada tiap perenang jadi ini adalah data data yang dimiliki oleh pelatih dengan masing-masing atletnya kalau kita lihat disini ada perenang ya 1 perenang 1 ini gaya punggung dengan poin tertingginya 65 65 disini ya dada 73 kupu-kupu 62 bebas 57 jadi ini poin-poin nilai dari masing-masing perenang begitu juga dengan perenang 2 3 4 ya nah kita disini artinya pelatih akan memberikan sebuah keputusan perenang mana yang ditugaskan untuk mengikut lomba punggung perenang mana yang ditugaskan untuk mengikut lomba gaya dada perenang mana yang ditugaskan untuk gaya pupu juga untuk gaya bebas nah ini adalah keputusan yang harus dibuat oleh pelatih dengan menggunakan decision method atau metode penunggasan hari ini bisa diatasi ya nah tabel awalnya seperti ini ya dengan ini data-data dari masing-masing perenang ya nah setelah itu kurangkan tiap baris dengan elemen terkecil nah ini ya tiap baris ini ya ini ya horizontal itu adalah tiap baris ya ya itu nah dengan elemen terkecil ya jadi dari tiap baris ini ya sebentar ya agak bisa kita kita bisa buat garis ya ternyata ini tidak bisa buat garis oke kita langsung saja nah ini dari tiap baris kita ambil elemen terkecil nah ini tiap baris ini elemen terkecilnya mana ya nah ini 57 ya nah sedangkan 3 baris ke 2 ya ini elemen terkecilnya adalah 58 baris ke 3 ini elemen terkecilnya adalah 55 baris ke 4 elemen terkecilnya adalah 57 nah dari sini ya kalau di baris pertama itu 57 yang terkecil berarti kita harus buat 65 yang disini ada ya 65 dikurang 57 ya 8 ya begitu juga 73 ya dikurang 6 dikurang 57 ya sebenarnya 16 ya begitu juga 62 kurang 57 57 57 kurang 57 saya menengah 0 ya nah ini selanjutnya begitu juga dengan baris kedua baris kedua yang paling kecil ini akhirnya adalah 58 ya masing-masing kita kurangi hasilnya 9 11 7 0 begitu juga dengan 55 ya 68 65 13 begitu seterusnya ya 72 kurang 55 ya begitu juga untuk yang baris keempat 71 ya dan 57 berarti 71 kurang 57 14 69 kurang 57 12 begitu seterusnya nah dari sini ya kita lakukan juga pengurangan untuk kolomnya ya kita lihat disini ya kolom dari angka yang terakhir ini ya yang paling kecil adalah 8 sehingga 8 untuk baris pertama ini ya yang apa kolom pertama ini ya P kolom P ini ya yang paling kecil adalah 8 berarti 8 kurang 8 0 9 kurang 8 1 13 kurang 8 5 14 kurang 8 nah begitu juga untuk yang kolom kedua kolom D ya kita dengan mengurang ya 4 0 5 0 nah begitu juga dengan kolom K ya ini yang paling kecil adalah 5 5 kurang 5 0 7 kurang 5 2 14 kurang 5 9 begitu juga dengan yang 18 kurang 5 13 nah begitu juga yang kolom B yang paling kecil adalah 0 0 kurang 0 0 sebuah ya nah setelah itu kita harus membuat garis ya artinya ini ada cek optimalitas tutup semua 0 nah yang ada 0 0 nya ini kita tutup dengan garis ya dengan garis jadi kita harus membuat sedikit mungkin ya garisnya ya kalau ini kan bisa maksimal nih ya tuh 0 semua nih ya nah terus yang paling banyak 0 nya disini ada baris ini nih ya 3 nih nah ini ya ini yang paling kedua nih nah terus baru nih ketiga jadi ada 3 garis nah karena ini ada 3 garis ya dan juga kalau kita lihat disini ada berapa baris disini ya yang tidak tertutup disini ya 1 dan 2 ya 1 5 dan 9 5 dan 13 jadi ada barisnya 3 ya ada 3 baris ya 1 2 3 terus juga ada 2 kolom 1 2 nah ini berarti belum simbang ya jadi harus simbang ya barisnya 3 1 2 3 artinya baris yang tidak tertutup garis ya ini ya 1 2 angka 1 2 ya angka 5 dan 9 angka 6 6 13 barisnya ada 3 baris ya 1 2 3 untuk kolomnya 156 kolomnya ada 1 garis disini 1 baris ya 1 kolom itu sudah 2 kolom 2 sebenarnya 13 nah sehingga ini bisa jadi kurang 1 ya jadi belum seimbang artinya belum sama dengan barisnya ya disini barisnya ada 3 ya 1 2 3 jadi barisnya baru 2 ya itu makanya ini harus dioptimalkan lagi ya itu jadi ini artinya belum optimal karena hanya perlu 3 garis ada visi tabel kenapa karena disini baru 3 ya 3 garis ya disini ya pada baris ini ya 2 3 4 dengan kosongnya 1 2 5 9 6 13 ini kan tidak tertutup garis ada 3 baris dengan yang 1 3 sedangkan kolomnya 2 1 5 6 2 9 13 berarti ini harus sama ya kalau dia 3 garis dia 3 ada 3 baris disini ya yang tidak tertutup nah berarti kolomnya juga harus ada 3 atau juga kalau misalkan barisnya ada 2 yang tidak tertutup berarti kolomnya juga ada 2 kolomnya yang tidak tertutup ya itu nah berarti kita sekarang sel yang tidak tertutup garis yang terkecil ini ya nah ini yang tidak tertutup garis kan ini ada 1 2 5 9 6 13 nah yang paling yang tidak yang paling kecil itu adalah angka 1 ya berarti sel yang tidak tertutup garis dikurangi ya nah dikurangi 1 ya 1 kurang 1 5 kurang 1 6 kurang 1 ya 2 kurang 1 9 kurang 1 13 kurang 1 ya jadi seperti ini ya 0 4 ya 2 kurang 1 1 9 kurang 1 8 ya 13 kurang 1 12 nah bagaimana bagaimana pak yang untuk yang tertutup 2 garis nah yang tertutup 2 garis kan ini 4 ya nah ada garis 1 garis 2 4 dan 0 sih ya 1 2 ya berarti ini harus ditambahkan 1 nah ini kan 4 tambah 1 5 0 tambah 1 1 bagaimana pak yang tertutup tertutup garisnya hanya 1 ini angkanya tetap ya 0 ya itu selanjutnya kita lihat disini sel tertutup 1 garis tetap ya ini yang tertutup 1 garis ini angkanya tetap 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 ya nah ini berarti kalau sudah seperti ini apakah ini sudah optimal ya nah kita lihat disini nilai 0 adalah calon penempatan pilih garis atau baris kolom yang hanya memuat 1 buah 0 nah jadi kita harus pilih baris atau kolom yang hanya memuat 1 buah 0 yang tentu alokasi tunggal misalkan di baris ini ya 0 nya ada 2 nih ya berarti bukan bukan pilihan di baris ini 0 nya ada 1 ya nah ini ini juga bukan ada 3 ini 2 kalau dilihat kalau kolom ini 3 ya cuma ini aja nih ya 1 ada 2 nih kalau kolom ini baris itu hanya ini ya nah ini untuk baris yang 0 nya cuma 1 dengan ini 0 nya cuma 1 ada di kolom ya kalau lihat di kolom nya ini kan cuma 1 0 nya ya nah sehingga kita tutup nih garisnya ya barisnya kita tutup dan juga kolomnya kita tutup sehingga 0 nya yang masih terbuka hanya ini ya 0 0 5 0 nah ya sehingga kalau kita lihat udah nah ini ya kalau kita lihat disini hilangkan baris atau kolom yang sudah terlokasi ya ini sudah ya ini kan tadi ya sebelumnya ini ya nah ini kan ini 0 0 nya nih ya 0 di baris ini ada 0 1 di kolom ada 0 1 ini sehingga kita hilangkan baris dan kolom yang sudah terlokasi nah ini baris sudah dihilangkan nah ini kolomnya udah dihilangkan ya nah kalau kita lihat lagi disini mana baris yang 0 nya ada 1 hanya di baris 4 ini kan ya 0 dan gak ada lagi cuma 5 disini kalau ini 0 nya 2 berarti pilihnya ada di 0 ini ya sehingga kita hilangkan lagi nih barisnya apa kolomnya nih yang kolomnya baris dan kolomnya hanya tinggal 0 yang sisa ini ya nah ini sisa ini ya nah ini sudah selesai berarti disini yang akan kita ambil disini ya ya disini yang akan kita ambil adalah disini ya disini kolomnya kalian ya 0 yang hijau nya ya warna hijau ya 0 yang warna hijau berarti perenang 1 itu untuk gaya kupu-kupu ya nah perenang 2 ya itu untuk gaya umum ya untuk perenang 3 itu gaya bebas ya hijau nya ya sini ya B perenang 4 itu D gaya datang ya gitu nah itu ya jadi itu cara untuk melakukan mesiasat metode metode penugasan sampai kita mulai lagi di sesion selanjutnya jangan lupa tugasnya dikerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh